Baik pemerintah, sebelum nanti kita lanyakan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta berapa jatah kursi di kabinet yang diberikan kepada partai-partai politik tentunya di masa pemerintahan kabinet-kabinet sebelumnya yaitu Pak Jokowi, kemudian juga ada Presiden SBY. Nah ini kita lihat pada masa Presiden SBY, siapa saja kemudian yang ada di Indonesia Bersatu 1 atau Jelit 1 2004-2009 PKS, Demokrat, Golkar, PKB, PBB, PAN, P3, dan PKPI. Ya ini dia, Anda bisa lihat dan berikutnya ini adalah komposisi Menteri Koalisi Kabinet. Berapa yang diberikan tentunya kepada partai-partai politik tersebut? PKS ada 3 orang, Demokrat 2 orang, Golkar 2 orang, PKB 2 orang, PBB 2 orang, PAN ada 2 orang, P3 2 orang, PKPI ada 1 orang. Ini adalah periode pertama, Indonesia Bersatu 1 pertama, 2004-2009. Nah ini yang berikutnya adalah periode kedua, Indonesia Bersatu 2, ini kami masih sajikan yang pertama, kami nanti akan bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana yang Jelit 2-nya. Ya ini Demokrat 6 orang, kemudian Golkar 4 orang, PKS 4 orang, P3 3 orang, PAN 2 orang, dan PKB 2 orang. Ini adalah Indonesia Bersatu 1, Jelit 2. Ini adalah masa pemerintahan dari Presiden SBY. Berikutnya juga bagaimana petanya pada saat Pak Jokowi yang menjadi Presiden? Nanti tentunya, ini adalah Pak SBY terlebih dahulu, kami bawa data-datanya untuk Anda. Nanti kami juga akan tayangkan berapa jatah kursi yang diberikan kepada partai-partai politik pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Masa kong, ternyata saya tuh harap, berharap begitu Bang Daniel bisa kasih kisi-kisi, begitu kan? Angka-angka yang diberikan, porsi-porsinya seperti apa, kemudian juga Bang Doli bisa memperkuat penyataan Pak Erlangga, demikian dulu Pak Herman, bisa buka-bukaan saja. Tapi ternyata semuanya bergantung atau menyebutkan sama seragam. Memang ini hak berogatif dari Presiden, tapi kalau pinjauan dari Mas Agung sendiri seperti apa? Ya, acara Golkar kemarin itu walaupun Bang Doli bilang internal, tapi rasanya eksternal. Karena memang sudah viral kemana-mana bahwa ada pernyataan Pak Erlangga yang menyebutkan secara eksplisit, minimal jatah Golkar itu ada lima kursi Kabinet. Nah, saya kira sebenarnya ini bisa dilihat secara internal semacam alarm. Alarm kepada teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, khususnya ke Prabowo sebagai Presiden. Kemudian juga teman-teman di Koalisi, dan berikutnya teman-teman yang akan masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju ini. Jadi, karena melihat Golkar ini kan sebagai partai yang awal-awal mendukung Prabowo Gibran. Kalau bahasa Ramadan-nya partai Asabi Kunal Awalun lah. Jadi, Golkar, Gerindra, PAN, kemudian Demokrat. Nah, sehingga memang mengingatkan hal semacam ini menjadi hal yang lumrah, agar pertimbangan Prabowo Gibran ketika menyusun Kabinet memang menempatkan orang-orang Golkar lebih dari partai-partai yang lain. Walaupun sebaiknya ataupun idealnya memang ini tidak keluar dulu ke eksternal. Seperti itu, yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat memang ini juga mengingatkan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, bahwa Golkar ini yang besar. Nah, yang lain mohon, mohon sekali, jangan lebih banyak jatahnya dari Golkar. Misalkan Pak Ahmad Khairon ya, kemudian nanti Pak, apa namanya, yang teman-teman dari luar juga seperti itu. Sehingga, apa, di Koalisi Indonesia Maju tercipta harmoni dan sinergi yang baik. Karena memang ada rasionalisasi yang jelas atas kursi maupun kontribusi selama ini. Nah, yang ketiga memang juga bisa dilihat secara eksternal bahwa siapapun nanti anggota partai baru yang masuk, jangan lebih banyak dari Golkar, ya, pamali bahasanya gitu. Kalau lebih banyak justru nanti ada disharmoni, ada kecemburuan dan seterusnya. Karena tadi partai-partai yang lebih awal mendukung Prabowo Gibran ini adalah partai-partai yang sejak awal, dalam tanda petik, berdarah-darah, berkeringat, dan ya istilahnya menjadi tameng utama Prabowo ketika masa kampanye bergulir bahkan hingga sekarang. Jadi, saya kira alarm dari Golkar ini ya patut diapresiasi lah gitu, terlepas ada plus minusnya, tetapi ini mengingatkan kepada Prabowo Gibran dan koalisi maupun di luar koalisi bahwa ada Golkar sekarang yang menjadi motornya. Jadi, mohon diperhatikan Golkar ini. Seperti itu kira-kira bahasanya. Bang Doli, betul nggak? Bang Doli seperti itu sebenarnya yang coba disampaikan oleh Pak Erlangga. Jadi, memang ada pesan-pesan tersirat begitu, pesan-pesan kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai lain. Jadi, begini loh, sebenarnya kontribusi dari Golkar yang besar sehingga cukup relevan. Kalau mau minta jatah lima kursi, partai-partai lain jangan sampai boleh nyalim. Begitu, Bang Doli. Nah, ini kan dalam rangka memberikan semangat kepada kawan-kawan ya, secara internal. Ya, boleh saja dibilang itu pertemuan internal rasanya eksternal gitu ya. Karena pada saat Pak Erlangga menyampaikan sambutan itu, sebenarnya sudah diminta teman-teman ini konsumsi internal ya, tidak untuk dipublikasikan gitu loh. Jadi, kita memang menghitung ya, bahwa kerja keras yang dilakukan oleh jajaran partai di semua level ini, itu membuahkan hasil. Pertama, kita menambah jumlah suara yang cukup signifikan di Pilek, 2-3 persen. Sekarang juga kita sedang bersaing untuk meraih kursi DPR-nya, mudah-mudahan juga bisa tinggi dan mencapai yang paling tinggi gitu. Kemudian yang di Pilpres juga kita mencatat bahwa pada Pilpres inilah kita menorekan sejarah bahwa konstituen partai Golkar, ya itu sebanyak 75-80 persen, itu memilih pasangan 02. Kita sudah mengikuti Pilpres beberapa kali, termasuk terakhir 2019 kita mendukung Pak Jokowi, itu konstituen partai Golkar sekitar 63 persen. Jadi ini artinya soliditas partai sampai ke tingkat konstituen kita itu sudah sama panjangannya, linear gitu loh. Nah, jadi apa namanya, ya wajar saja kalau kemudian Pak Erlangga berharap ada apresiasi ya, yang diberikan oleh Pak Prabowo dan kemudian juga dipatut dihargai oleh partai-partai politik lain di dalam koalisi. Jadi semangatnya cuma hanya itu. Tapi sekali lagi saya katakan ya, at the end semua kan soal susunan kabinet ini kembali muaranya ke presiden terpilih. Insya Allah kalau dalam waktu dekat diumumkan, itu kembali ke Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Prabowo juga paham, apa namanya, situasi perkembangan politik perpolitikan di Indonesia yang memang kalau dalam penyusunan kabinet itu pasti akan mengajak bicara ya, Pak Ketua-Ketua Partai Politik, terutama Ketua Partai Politik, yang kemarin tergabung dalam perjalanan yang disebut Polisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan 02 itu. Baik, nanti mungkin Pak Herman Heron bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi sebelumnya kita menuju ke KPU terlebih dahulu untuk bisa memantau sejauh ini bagaimana proses penghitungan, proses rekapitulasi, adakan kami Rizka Salsabila akan memberikan kabar terbaru untuk Anda. Silahkan Rizka. Ya Putri Viola dan juga Pemirsa, untuk hingga saat ini rapat rekapitulasi tingkat nasional, rencananya akan dilakukan untuk Provinsi Papua Tengah, namun sebelumnya direncanakan akan dimulai pada pukul 10 pagi tadi, namun hingga saat ini memang rapat rekapitulasi ini belum juga terlaksanakan. Hal ini sebelumnya sempat kami konfirmasi kepada salah satu komisioner KPURI, Hidam Holik, ini menyampaikan bahwa rencananya masih menunggu kedatangan berkas dan juga KPURI dari Papua Tengah, namun hingga malam hari ini belum ada konfirmasi lanjut kapan akan dimulainya rekapitulasi untuk Provinsi Papua Tengah ini, namun pada konfirmasi sebelumnya juga Hidam Holik ini juga sempat menyampaikan untuk besok rekapitulasi rencananya akan dilakukan untuk Provinsi Maluku atau tepatnya pada 18 Maret 2024, yang mana sebelumnya juga komisioner lainnya Agus Melas juga sempat menyampaikan bahwa KPU optimis akan menyelesaikan rekapitulasi pada 18 Maret 2024 atau besok hari ini. Kemudian untuk itu mengingat tengah waktu penghitungan rekapitulasi berdasarkan peraturan KPURI ini untuk hasil rekapitulasi diberikan waktu sebanyak 30 hari sejak pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 14 Februari kemarin. Yang kemudian 35 hari setelah itu baru akan diselesaikan rekapitulasinya pada tanggal 20 Maret 2024. Hingga saat ini KPURI telah melakukan rekapitulasi untuk 32 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, yang mana itu menyisakan 6 provinsi yang belum melakukan rekapitulasi di tingkat nasional, yaitu Maluku, Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Jawa Barat. Dan selain itu berdasarkan hasil rekapitulasi sebelum-sebelumnya, Putri Violin juga pemirsa, ini diungguli oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang unggul di 30 provinsi, yang kemudian Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang unggul di 2 provinsi yaitu Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud ini memang belum ada keunggulan di provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu Putri Violin juga pemirsa. Terima kasih. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk laporannya, kita akan terus tunggu bagaimana proses penghitungan dilakukan oleh KPU sampai nanti resmi diumumkan pada 20 Maret mendatang. Setelah jadinya kami akan lanjutkan perbincangan, termasuk kalau tadi sudah Pak Herman Hairon mengatakan akan ada pelebaran-pelebaran koalisi besar. Bang Daniel juga mengatakan Pak Prabowo ingin merangkul semuanya. Lalu ini juga tentunya berpengaruh terhadap jatah-jatah yang diberikan kepada partai-partai politik. Kalau partai-partai yang ada di lain atau di luar koalisi juga bisa bergabung, termasuk juga mengakomodir keinginan ataupun juga jatah untuk para relawan. Sesaat lagi.